Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan sudah menunggu karena Saudara Agung tidak bisa hadir pada malam ini, maka untuk membacakan yang biasa dibacakan oleh Agung, yaitu sebelum kitus pembuka akan dibacakan oleh Saudara Abe, dan baru setelah itu nanti kalau ke kitus pembuka itu dibacakan oleh saya. Sekarang saya serahkan kepada Abe untuk memulai semah dan sohbet malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama buddhaya, salam kebajikan. Sahabat servis, seminggu ke-41, Abdullah, sahabat 10, buddhikasi ratusonya, 5.783, Jumat 22 Desember 2023. Dalam nama Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Untuk menyingkat waktu, mungkin Abe boleh memilih membacakan yang bahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia. Dua belas petugas semah dan sohbet. Berlik Hefzibah, Berlik Mersyid, Hefzibah, Untuk Rehber adalah Hasan Al-Hussein, Samson Yusuf, Dosko, Korehber, Abu Zar Al-Hifari, Yusuf Hanber, Seraksi, Jabir Ibn Abdillah, Konbir, Zakir Bilal Bin Rabah, Ali, Ol, Ol, Superkesi, Salam Al-Farisi, Konbir, Yunus, Meidansi, Uzaifa Al-Yaman, Konbir, Tabduk, Niyazi, Muhammad Ibn Musalmah Al-Ansari, Raita Barak, Kamilah, Ibriksi, Kanbir, Jadur, Kapisi, Representasi, Gulam, Kaisan, Abdal Yusuf, PXC, Representasi, Representasi dari Amri Ayyari, Abdal Yusuf, Sekasi, Representasi Ammar Ibn Yasir, Abdal Debra Ehud. Baik, saya akan bacakan sesunan acara Turandun pada malam hari ini. Yang pertama, Gosku memulai pertemuan dan memberitahu tata tertib semah daring. Dua, Pembukaan semah. Yang ketiga, Pembacaan Tilawah Al-Fatihah. Yang keempat, Pendarasan The Beloved and I dalam bahasa Inggris dan Indonesia oleh Hizmet. Yang kelima, Penutupan semah. Yang keenam, Pengumuman. Yang ketujuh, Ceramah. Yang kedelapan, Sohbet. Yang kesembilan, Doa penutup oleh Rahber. Dan ke sepuluh, Penutup Sohbet. Adab semah dan Sohbet. Mohon memperhatikan adab semah dan Sohbet ini. Mohon mempersiapkan diri untuk niat dan diri untuk semah dan Sohbet. Dengan berada di ruangan yang nyaman bagi semua peserta Zoom, tempat yang hening, dan apabila sedang mengasuh anak atau orang tua, persiapkan dan latih mereka demi kenyamanan bersama. Jika belum memungkinkan, harap menutup mic atau keluar sebentar dan kembali saat siap. Demi kenyamanan bersama, peserta baru harap memperkenalkan diri apabila diminta. Dengan menulis di kolom chat, nama, dari mana, dari mana mengetahui semah dan tautannya, dan atau dari sirkel pengajian mana. Mohon mempersiapkan, para vernelia, letakkan di dekat Anda. Seperti turbah, sajadah, tasbih, lilin, dan lain-lain. Mohon menutup mic, kecuali bagi pendara atau diminta membuka mic. Silakan menutup kamera jika Anda keberatan menayangkan wajah. Litus pembuka yang akan dimulai dan dimuka oleh saya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini, kita dapat berkumpul kembali untuk mengadakan semah dan sofret. walaupun tadi mungkin ada sedikit halangan dan kendala yang kita harus alami. Tapi Alhamdulillah kita bisa memulai. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai semah, kita akan membersihkan terlebih dahulu ocak kita. Kepada Sudara Superkesi, apakah bersedia untuk membersihkan ocak kita untuk semah malam ini? Ya, bersedia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Semoga Allah merudai kita malam ini. Semoga empat pir membimbing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya. Amin ya Rabbul Alamin. Selanjutnya adalah mencuci tangan atau berudu secara simbolik yang akan dibantu oleh Saudara Ibliksi. Pada Saudara Ibliksi. Para peserta, apakah kesetia mencuci tangan dengan saya? Ya, bersedia. Saya melakukan air untuk mencuci tangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ajil mahmad. Selanjutnya adalah mencium ambang pintu. Pada saat saya melakukan yutus ini, yaitu handap asor atau munceu kepada para leluhur, dipersilahkan melakukan gestur sesuai dengan tradisi kita. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan. Dan Muhammad adalah putusannya. Semoga rahmat Tuhan melimpahi ke atas seluruh Nabi yang suksi, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad. Dan ke atas seluruh pembimbing ilahi Imam Ali Murtaza Ahasan Ahusen Ali Zainal Abidin Al-Sajjad Muhammad Al-Bakir Ja'far Al-Saudit Musa Al-Kazim Ali Aridu Muhammad At-Taki Al-Jawad Ali Al-Hadi Al-Naki Hasan Al-Askari Muhammad Al-Mahdi Semoga Allah meriduhi haji baik-baik-baik Selanjutnya adalah menyalakan Lilin yang akan dilakukan oleh Saudara Seraksi apakah bersedia untuk menyalakan Lilin menerangi sema kita malam ini Ya bersedia Muhammad Semoga Allah meriduhi kita malam ini semoga empat membing pikiran dan tindakan kita malam ini dan setelahnya dan selamanya Amin Selanjutnya adalah pembacaan kriteria iman yang akan dibacakan oleh Saudara Samson atau Abe pada Saudara Abe dipesahkan The Criterion Al-Furqan Akulah Yahuwahu Gusti Allahmu Jangan ada Gusti Allah selain aku Jangan menyebut nama Yahuwahu Gusti Allahmu dengan sia-sia Ingatlah sahabat memeliharanya secara kudus Hormati Ayahmu dan Ibumu Jangan membunuh Jangan berbuat tinaf Jangan mencuri Jangan memfitnah Jangan mengingini kepunyaan orang lain Selanjutnya kita memasuki Sema yang akan dimulai dengan Basmalah atau Al-Fatiha dibacakan oleh Saudara Medansi Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Surat Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Wairil Maktubi Alayhim Walau Dholi Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Alhamdulillahirrohim 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 I triumph in the gathering that comes It's Sabbath day and just to sing Your Torah and your songs That will destroy all evil From the earth and bring us joy We send greetings to prophets without crime We send greetings to Bawa And to stand More from the nation So we recompense Those who do the right thing What they do For he was one of our slaves Here who did believe that he was here Abed Peace and greetings to Abraham So we reward those who do right He was a living slave inside Peace and greetings to Moses and to Aaron To where they both stand So we reward those who do right They were two faithful slaves inside Peace and greetings to Elijah Servant of the Lord So we reward those who do right He was our slave who believed right So peace be on him The day he was born The day he dies The day when he'll be raised to live to stay So peace is on me Christ The day I was born On me the day I die And on the day again That I shall be raised up to life In Christ And peace to And peace be on messenger send And praise to God Lord and unspanable universe Sang Pir Yesus Christus berdoa untuk kita Kuduskanlah mereka dalam kebenaranmu Firmanmu adalah kebenaran untuk selama-lamanya Sebagaimana telah engkau utus daku ke dunia Telah ku utus pula mereka di dalam dunia Dan demi mereka kukuduskan diriku Supaya mereka juga dapat terbang menuju Kedalam kebenaran yang dapat mengkuduskan Tidaklah aku berdoa untuk diriku sendiri Melainkan untuk yang akan memiliki diri ini Melalui sabda-sabda mereka nanti Bahwa mereka akan menjadi satu Sebagaimana engkau Bapak Tetap berada di dalamku Dan aku berada di dalammu Dan mereka menjadi satu Supaya dunia percaya Bahwa engkau yang mengutusku Dan kita akan memulai pembacaan Masmur 139 Oh, the chief musician A psalm of David Oh, Yahuwah You have searched me You have known me too You know my sitting and my rising up Yahuwah You understand a part of my thought to do You comprehend my path and my lying down And are acquainted with all my ways in town Untuk pemimpin khazan So'untai mazmur daud Oh, Yahuwah Engkau telah menyelidiki daku Engkau juga telah mengenal daku Engkau tahu di mana tempat daku duduk Dan bangkit berdiri Yahuwah Engkau maha mengerti benakku Yang mesti kulakukan Engkau memahami jalanku Dan tempat diriku kurebahkan Dan mengenali segala jaraku Di kota But there is not a word Behold, O Yahuwah That you know it's a pain You have indeed Hatched me behind and before And laid your hand upon me And what is more That knowledge is far wonderful For me It is too high I cannot say I cannot say it's more Sebab tiada sepatah katapun Pada lidahku Sungguh, O Yahuwah Tapi kau sepenuhnya tahu Dari sejak dulu Engkau bahkan di belakang Dan hadapan membatasiku Dan mengulur tanganmu Ke atas diriku Dan sungguh gerangan Apakah lagi Ma'rifat itu begitu luar biasa Bagi diriku Terlalu tinggi Aku tak dapat meraih Di tempat Tersimpan Di tempatnya tersimpan The psalmist wonder That you know How the round of human life Is very rare I think The pity guard ground And summonings That are the plot Of commoners and kings Do not today Seem more remarkable Computer skips The data of the world Karena engkau Luar biasa Karena Karena engkau Sebuah Komputer pada Seberkas bintang Nunjau Maka aku punya Hal-hal yang lebih baik Daripada itu Dan aku akan Bersenang-senang saja Daripada mencipta Di sekelilingku Di daunan pada pohon-pohon Kendati setiap nyawa Mengetahui Napas yang engkau Hembuskan Dan tiap jiwa Dengan khat Tertawan olehmu Tetaplah Buat Kandaku Tempat berteduh Demi Kesuka citaanku Tak peduli itu Khat Atau dalam pelarianku Where can I go away now From your spirits Or where can I flee From where Your presence is If I ascend Into heaven You are there If I make my bed In hell Love You are there If I take the wings To come away To come away And live You are Promotion Parti Kristi And even To come away Suraham Solit Berwajan Solat Visus Kompoli Sebab engkau Telah menenun Bagian Dalamanku Dari Rahim Ibuku Akanku Puja Engkau Sebab Ketakutanku Bagai Kiamat Dan Ajaib Ciptaanmu Sungguh Luar biasa Pekerjaanmu Dan Jiwaku Sungguh Tahu Hal itu Dan Takkan Pernah Musrif Diriku Tulangku Tak Tersembunyi Darimu Hari itu Ketika Diriku Diciptakan Dengan Rahasia Sungguh Mahir Direkam Di bagian Bagian Bawah Dari Keping Keping Bumi Tersembunyi They Will Be More Than Sad When I Awake I'm Still Beside Your Hands Those Who With Cruel Touch Seek out The way Of Terrorists Who Hides From Poison Spray Have Ways To Make The Darkest Disappear You Are Beloved No More Unique I Fear There Is No Place That Anyone Can Dream Hand Of Democratic Hand Everywhere I Look Everyone Can See The Very Chains That Make The Body Go Are Now Revealed In Microscopic Below And Everything The Sarmist But You Know Is Slave Where To The Sarmist Me The Do Of Your Genetic Code Break Up And Force Upon The Solemn State That Good May Be Done By The Burly Means Their Ancient Watchers Fell Upon The Daughters Of God Who Experiment And Make Gigantic Figures Where They Went Sarmist Sarmist Engkau Tahu Dan Tetap Dalam Tentram Pengawas Yang Diam-diam Mengawasi Peningkatan Insan Dalam Kebaikan Dan Kejahatan Di Muka Bumi Melangkah Sekali Lagi Dan Tunjukkanlah Bahwa Engkau Tuhan Sekiranya Engkau Menghabisi Orang Pasik Ya Allah Sehingga Menjauh Mereka Dariku Demikianlah Engkau Para Penumpadara Sebab Mereka Bahkan Bicara Dustah Melawan Engkau Dengan Jahatnya Musuh Musuh Telah Mengambil Namamu Dengan Sia Sia Pongah Why not Hate them Why 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 Do Do Search Me Oh Elohim And Know My Heart Not Try Me And Know My Every Anxious Part And See If There's Any Way In Me And Lead Me In Your Way Everlessly Hello Hello You Who Are Without Place Without Tomb There Is No Place At Hall In The Room I Laying Down To Find You In The Room Where You Are Your Thought Before The Warming Float Of Earth I Cannot Fathom Order Just Be And Yet I Pray On The Curse On Those Who Hate Your Waste Even If That Unhappy Stay Within My Own Soul Forge The World With Fire There Reminds Still There Is Made That Is To Desire For You Alone Beloved And We Hate The Bearer Of White Culture The Slayer Of Lupain And All His Truth Give Me More Hate Love And Love For You Selanjutnya Kita Adalah Mencapai Penutupan Sema Empat Berija Algorit Masih Hidup Dan Masih Sungguh Benar Adanya Dalam Bimbingan Rahasia Memberi Panduan Hal-hal Yang Muspiku Kerjakan Dan Memerintah Para Raja Dan Dalam Gerakan Sejarah Turut Terlibat Di Dalamnya Di Urapi Dan Di Atas Jatuhnya Pedang Yang Mencapai Kemangsiaan Mereka Terlibat Di Negara-negara Dengan Anteng Manteng Wibawa Menjalani Pelaku Keadilan Yang Orang-orang Kota Kapan Kebenaran Pada Peraja Kesalahan Pada Tahta Hanya Kulit Yang Diwarnai Bukan Pada Tulangnya Enok Masih Berkota Kepada Yang Berasal Dari Para Nabi Elia Pada Perjamuan Sabat Masih Menghadirinya Dan Yesus Pun Masih Melobi Bahkan Kerap Membatalkan Perjanjian Mereka Sementara Kuku-kuku Kuda Al-Mahdi Masih Masih Menggelegar Di Dunia Ini Seperti Gilat Pada Suatu Dunia Yang Mungkin Dapat Membayangkannya Dan Mungkin Tidak Pula Terbayangkan Kepenaran Mungkin Kata-kata Untuk Dipercepatkan Tapi Aku Nyata And After That In the Fifth Hidratis Glows The House That They Seed Of Glory And Dominion Shall Be Built Forever Eternal Eternal The Fifth Age Of The World Close With The Birth Of The Mahdi Whose Name Fulfilled The Word Of His Grandfather Seal Of Prophets Bold Whose Law Perfected What Had Once Been Told To Enoch When He Writes The Scrib In Gold Upon The Heavenly Tablets In The Air Nabaika Ya Mahdi Our Father In Heaven Follow Your Name Your Kingdom Come To See Your Will Done Of Earth As In Heaven Give Us Stay Bread Without Clever And Free Of Our Death Of Sin As We Forgive Those Who Are In Such Death To Us And Bring Us Not Into The Trial But Save From Plot Of People For The Kingdom So The Power Over Man And Glory Forever Amen Sebelum Ini Dalam Zabur Telah Kami Tulis Setelah Zikrat Taurat Menggalaukan Para Abdal Kuyang Saleh Ialah Ahli Wari Segenap Bumi Dan Dimanapun Keberadaan Surah Alambia Ayat 105 Semoga Allah Meridai Semah Kita Malam Ini Semoga Allah Merahmati Sohbet Kita Setelah Ini Semoga Empat Mursid Membimbing Sohbet Kita Dan Setelah Ini Selamanya Amin 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 Alhamdulillah Kita Telah Menutup Semah Dan Akan Menutup Sohbet Sebelum Menutup Semah Mari Kita Membaca Zikir Dulu Sebanyak Tiga Kali Dan Saling Memaafkan Satu Sama Lain Dan Kemudian Kita Membaca Sahawat O O O mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan pada sermah dan nanti pada sohbet nanti mari kita membaca salawat Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad, wa'adil farun jahun Allahbir muhammad kepada saudara seraksi dipersilahkan untuk menutup memadam kandilin tanda kita telah menutup semah dan memasuki sohbet kita ada beberapa pengumuman minggu depan kita akan libur karena itu adalah minggu dimana biasanya kita punya kegiatan-kegiatan bersama keluarga so next week we will have no sema and sohbet just for next week as usual tahun lalu kan kita juga libur ya karena saya yakin pasti banyak yang ada urusan dengan keluarga berlibur kita akan kembali pada bulan minggu berikutnya ya nah tanggal 27 Januari jangan lupa kita akan mengadakan semah dan sohbet offline ya mudah-mudahan juga bisa secara online jadi sekaligus offline dan online nanti mungkin saya gak tahu besok atau minggu depan kita perlu ngobrol ya untuk mempersiapkan kegiatan pada tanggal 27 Januari ini bagi yang tinggal di wilayah Jakarta, Bogor Depok, Tangerang dan Bogor karena settingannya di Bogor mungkin itu pengumuman dari saya so I will talk to Sister Anna that we will have no sema and sohbet next week because I'm afraid that most of us will have vacation or family gatherings in the end of the year because we will have many holidays so they use the days for the vacation and family gathering so malam ini kita akan bicara mengenai Lukas 2 10 hingga 14 so let me kita akan let me talk about Lukas 2 1st 10 to 14 it will be in Indonesia and the slide will be in Inggris jadi ini akan dalam bahasa Indonesia tapi selainnya dalam bahasa Inggris nah ini saya akan coba buka dulu ininya Indonesia ini gimana ya caranya nah ini saya gak tau caranya kalau begini itu begini oke sebentar ya saya buka ininya sepertinya tidak mungkin ya misalnya mungkin so so the council church of Indonesia and the assembly of the catholics churches in Indonesia they chose this theme from Lukas 2 first 10 to 14 so it so I chose this theme that we can learn from the BLAF NA jadi saya mengambil tema dari yang digunakan PGI dan KWI untuk kita bahas walaupun bukan berarti kita itu adalah katolik dan protestan ya kalau baptis setahu saya tadi saya diberitakan bahwa tema di baptis adalah di gerejanya itu tetangga yang dia hadiri adalah faith is the way tapi saya enggak tahu itu dari teks yang mana sebelum itu maka saya akan bacakan dulu teks yang dimaksud di dalam The Black NA The Angel told them do not fear for she I proclaim good news here to you a great joy which will be to all people para malaikat berkata kepada mereka jangan takut aku akan mengabarkan kabar baik satu kabar gembira yang akan untuk semua orang because you see today a savior Christ the Lord was born to you in David's world sebab pada hari ini Juru Selamat Kristus Sang Tuhan lahir bagimu di kota Dali and it shall be assigned to you you'll find the babe woke up from you and lying in a manger too maka ini akan menjadi tanda bagimu tanda bagimu sebuah tanda bagimu bahwa baik itu akan dibungkus di dalam lampir dan diletakkan di dalam palungan so itu bagian pertama membahas tentang berita dari malaikat the angels news so the second thing is the part of Islam tentang jalan Islam and suddenly there come in view with the angel a multitude of heavenly angels praising God and saying glory to God in the highest and peace on earth good will among men without sin dan tiba-tiba datanglah para malaikat itu memuja-muja Allah dan berkata maha mulia Allah di tempat yang tertinggi dan damai sejahtera di bumi atau Islam di bumi kebaikan akan bersama manusia yang tidak berdosa dan ini adalah nefes atau sarahan dari The Bidab and I if Christ is Lord or curious I say does that mean he's no longer in your faith but God Almighty set upon the self along with or in place of your good self jika Tuhan atau curious yang di dalam text itu tadi ada digunakan kata curious itu menggantikan dirimu Tuhan berarti menggantikan engkau yang maha kuasa tentu saja jika kata Tuhan atau curious itu digunakan seperti di text-text lain itu juga bisa digunakan kepada para gubernur para pemerintah dan juga makhluk-makhluk gaib yang ajaib-ajaib dan juga para saudagar-saudagar yang kaya orang mahalikat itu memproklamasikan Islam menyatakan Islam akan ada di bumi itu tidak akan terjadi jika Yesus itu adalah datang sebagai Tuhan gitu dalam setelah teologi yang dipahami bahwa dia adalah Tuhan si anak secara kelahiran ini agak menyungkan dan akan kita bahas nanti sebab tidak akan ada damai dan bahkan tidak akan ada Islam kalau ada satu teologi yang dipaksakan milih seperti itu yang dipahami tapi mungkin aku bisa mengakui the Christian bomb sesuatu yang dipahami oleh orang-orang Kristen tentu jika itu disampaikan seperti di dalam masmur kalau bingung inilah yang akan saya bahas dalam sohbet kali ini sohbet pada kali ini dalam rangka menyambut Natal itu tadi saya sudah katakan bahwa ini akan membahas yang disampaikan di dalam tema yang disetetapkan oleh PGI dan KWI kemuliaan bagi Allah dan Islam di bumi kalau menurut The Bill of N.I syarahannya itu di dalam satu tema sama di dalam ayat satu ayat satu baik ayat 10 sampai 14 kita melihat ada setidaknya dua ide gagasan dua pokok gagasan di dalam baik ini yang pertama adalah adanya kehadiran seorang mereka yang menyampaikan akan hadirnya seorang peer peer itu bahasa Persia dan Turki saya lupa itu Persia atau Turki tapi orang Turki juga menggunakan kata peer kata Yunaninya itu adalah kiryos kata bahasa Inggris adalah road master kalau dalam bahasa Indonesia itu atau bahasa Jawa itu kanjeng gusti begitu ya kemudian gagasan yang kedua adalah mengenai jalan Islam bahwa kabar gembira akan hadir Islam di bumi kemuliaan bagi Allah dan Islam di bumi kenapa udah kita memuja-muja Allah terus kita mengatakan ada Islam di bumi kenapa seperti itu nah ada empat Injil yang dikanonisasi oleh kekristenan setelah abad 11 kita kira sebelumnya tidak dikanonisasi sedemikian rupa belum mapan sudah tapi belum mapan dan masing-masing itu ternyata mempersembahkan sosok-sosok Yesus yang beragam masing-masing punya tipikalnya sendiri bahkan cerita kelahiran kalau bahasa Inggrisnya cerita kelahiran itu nativity harusnya it's supposed to be the nativity is not the good story it's not a good English the nativity of Christ itu seharusnya bukan seharusnya itu berbeda antara Matthius dengan Lukas itu contoh ada ketika saya melakukan penelitian historis tentang ini itu sudah beberapa tahun yang lalu pada saat saya memulai novel saya dan sekarang masih saya kerjakan jadi saya sudah hampir 4 tahun atau 5 tahun belajar novel ini setidaknya itu saya menemukan 14 sosok di dalam catatan catatan sejarah lain yang misalnya ditulis oleh Flavius Josephus jadi Flavius Josephus ini adalah orang Yahudi etnis Yahudi di pemerintahan pemali 14 sosok ini mungkin itulah yang merujuk kepada sosok Yesus Kristus di dalam Injil Injil Sinoptik dan berbagai Injil Injil Apokripa Apokripa itu artinya Injil yang tidak dianggap kanon mungkin kalau di dalam hadis itu dianggap sebagai hadis yang lemah bukan doif tapi lemah apa itu lemah saya lupa kemudian ini ini buat yang banyak orang yang baru disini saya melihat ada yang baru kalau bisa yang baru ini seperti Pak Firman dengan Pak Rustian untuk menulis di chat memperkenalkan diri asal dan dari mana tahu apakah dari pengajian apakah dari Facebook gitu kan kasus ini kalau kita yang rajin datang ke sohbet saya ini kasusnya mirip bagaimana hadis-hadis itu mempersatukan menghimpun berbagai cerita tentang yang namanya Muhammad ke dalam satu sosok padahal kalau kita lihat di hadis-hadis itu kita bisa menyimpulkan kemungkinan sekali ada lima sosok Muhammad yang bergera Muhammad ini pembahasannya bukan pembahasan akidah atau teologi tapi ini pembahasan historis pembahasan historis ketika melihat suatu teks-teks mitologi atau dongeng atau tradisi lisan di dalam hagiografi hagiografi itu artinya adalah cerita-cerita mengenai sosok yang dianggap pahlawan atau yang dianggap mulia hagiografi itu misalnya kalau tentang hikayat Amir Hamzah itu hagiografi atau hikayat hangtua itu hagiografi kita bisa katakan hadis-hadis itu seperti hagiografi dan itu disatukan sosok yang Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Vassalam sehingga kalau di mana disitu kan kita punya banyak versi cerita ini kalau saya menggunakan pendekatan sejarah karena saya dari latar belakang ilmu sejarah dan saya ingin menulis sebuah novel saya penasaran bagaimana saya belajar cara menulis sastra dan kemudian saya juga belajar tentang sejarah ilmu sejarah oh seperti ini kemungkinan sekali mungkin buat yang baru hadir pada malam ini akan shock kok ada Nabi Muhammad kok ada lima selain itu lebih jauh lagi untuk memahami kisah Bunda Hana Bunda Hana atau Hana adalah ibunya ibunda Maria kemudian ibunda Maria kemudian Nabi Zakaria ada dua Nabi Zakaria di dalam artik nah ini Nabi Zakaria yang adalah setelah masa Romawi ada Nabi Zakaria pada masa Yunani ini kitabnya adalah kitab Zakaria kemudian ada yang namanya Nabi Yahya atau bahasanya Yohanan atau bahasanya adalah Yohanes ini kalau kita banyak rafa ya John dan Isa Masih atau Yesus Kristus kita gak mungkin memahami kisah-kisah mereka tanpa memahami cerita revolusi Makkabe jadi ini satu keberlanjutan yang gak mungkin kita paham ceritanya kalau kita gak paham dari situ nah kisah revolusi Makkabe itulah yang melahirkan dinasti Hasmonea jadi Makkabe itu satu nama yang kemudian menjadi satu nama madga mungkin kalau kira-kira begini AAB itu madganya Asgaf dia memakai revolusi kemudian jadilah disebut sebagai revolusi Asgafia gitu misalnya kemudian dari situ karena yang menjadi raja yang pertama adalah ABE ASMI disebutlah dinastinya dinasti ASMI ASMI gitu nah dinasti ini kemudian berhasil menyebabkan provinsi Judea yang tadinya berada di bawah jajahan Persia memperoleh otonomi di bawah pemerintahan Yunani jadi pemerintahan Yunani ketika itu pucar kacir ada serangan dari berbagai pihak dan begitu lemah masuklah revolusi Makabe ini akhirnya mereka berhasil menyebabkan provinsi Judea memperoleh otonomi mungkin itu sama seperti Aceh sekarang dapat otonomi gitu kan kemudian lama-kelamaan merosot itu kekuasaannya Hasmonea ini dengan diambil ahli oleh dinasti Herodotus ini masih dinasti Yahudi secara etnis Yahudi namanya ini nama-nama Romawi mungkin tapi mereka etnisnya Yahudi mungkin sama seperti namanya saya Gayatri tapi saya bukan orang India saya sebel banget kalau saya di Vestuk itu selalu disangka ngapain kamu namanya Gayatri kamu cipta tentang Islam saya orang Jawa bukan orang India mungkin seperti itu jadi Herodotus ini dinasinya itu mengambil alifet dinasi Hasmonea tepat menjelang Julius Caesar itu berakhir lebih kurang pada masa yang milik-milik namun saat ini diskusi kita atau sesuai buat kita akan fokus kepada Injil Lukas ini terutama terutama vers yang kedua pasal yang kedua kita menggunakan pendekatan kita menggunakan pendekatan pohon hayat kita lihat dulu latar belakang dari Injil Lukas ini Injil Lukas adalah Injil yang kemungkinan sekali ditransmisikan di bawah silsilah Simon Petrus kepada muridnya Santo Lukas sekitar mula-mula sekitar 80 hingga 85 Masehi kemungkinan sekali it is possible that he was the musahib is not disciple it was the he was the musahib of Saint Paul kemungkinan sekali dia adalah musahib dari Saint Paul jadi sorry ya because I use the Google Translator so sometimes it's just popping out without I edit first jadi kemungkinan ini berlangsung transmisi awal itu di wilayah Roma atau di wilayah Saesaria ada banyak wilayah yang disebut Saesaria tapi saya nggak tahu yang mana ada mungkin di Anatolia so I don't know where is Saesaria maybe in Italy maybe in Anatolia or maybe in Levant because there are a lot of places that are called Saesaria kemudian Injilokas ini kemudian disalin menjadi satu teks yang satu itu unikai teks satu himpunan teks ketika terjadi banyak persekusi terhadap murid-murid Yesus mungkin itu sekitar masa Diokretian itu sekitar abad kedua tiga diokretian ini sangat kejam terhadap murid-murid Yesus Injilokas ini membantah keraguan Syekh Ali Haidar bahwa Injil itu dicatat satu atau dua abad setelah kematian Nabi Isa jadi kalau menurut Injilokas setiap kata-kata Yesus itu sendiri dicatat oleh murid-muridnya kemudian disalin tapi Syekh Ali Haidar karena dia punya latar belakang antropolog jadi dia meragukan secara historis sama kalau saya dari latar belakang historis sejarah akan meragukan jadi kita kalau kita punya pendekatan akademis biasanya kita punya keraguan-keraguan seperti itu apapun itu keraguan kita atau enggak kita pakai misalnya kita ikutin apa kainnya kainnya si Injil Lukas dia mengkain bahwa dia direkam dicatat kemudian disalin di suatu tarekat maksud ini sekali lagi ini menggunakan pendekatan kita sebagai tarekat di suatu tarekat yang berada di bawah seorang mursid dalam hal ini siapa mursidnya adalah Teofilus Teofilus itu artinya sahabat Allah mungkin ini ada suatu jeneng jeneng itu kalau dalam tradisi Jawa maksudnya ada nama yang diberikan setelah seseorang menjadi seorang pemimpin mursid dan sebagainya jadi dia mungkin adalah seorang mursid di ocaknya atau di ahli baiknya Lukas ya apa tarekat yang sedang dipimpin oleh Lukas satu ini atau itulah nama lain dari beliau sendiri misalnya nama lain dari Thomas adalah Ali Haddad kita sekarang ada di ocak beliau ada di jalur silsilahnya beliau jadi ocak itu jalur silsilah nah kemudian ini Lukas ini dimulai dengan sijrah atau silsilahnya dari Allah dari Allah ke Adam seterusnya seterusnya meletakkan Yesus sebagai mursid yang ke 77 di dalam sijrah kalau kita lihat angkanya berarti adalah 11 kali 7 gak salah ya saya soalnya matematika saya nah sebagai kontras dengan Inggr Matius itu Inggr Matius itu memulai dari silsilahnya Heli so this English is very bad the gospel of Luke records the silsilah of the Heli line it's not the pilgrimage ya nah juga itu dari Nathan Ibn Daud kalau Lukas itu dari Nathan Ibn Daud tapi kalau Matius itu dari Sulaiman Nathan adalah saudara atau adik kandungnya Sulaiman ibunya sama ibunya sama-sama Mbak Ceba ya ini menunjukkan bahwa Injil Lukas dicatat dicatat berdasarkan sidra kenapa disini disebutnya sidra of apostasy maksudnya disini ada sidra berdasarkan kemursitan it's not the sidra of apostasy but the sidra of the mursit so this is again stupid google translator google translator merekam merekam sidra atau silsilah mursit dari heli heli itu ada kakeknya ibunda maria dan kemudian juga adalah mursit atau kakek yang sama dengan santo musuh suaminya bunda maria setelah beliau mengandung yesus jadi kan beliau sudah bertunangan dengan santo musuh sudah melakukan elusin elusin pertunangan yang sudah ada ketubah yang sudah ada perjanjian jadi mereka adalah saudara sepupu biasanya zaman dulu orang menikah satu sepupu begitu dan mungkin ini berkaitan dengan yang kita belajar di minggu lalu bilangan 27 dan 32 penikahan sepupu itu bisa membuat perempuan memperoleh hak waris di dalam tradisi Bani Israel nah di dalam NG Lukas Tuhan Yesus Lord Jesus digambarkan sebagai seorang musuh yang perlu diberikan kasih sayang seorang aktivis sosial SJW social justice warrior untuk kemanusiaan itu pun untuk gender previous gender juga aktivis kaum mustad afin kaum yang ditindas dan sorry aktivis kaum yang lemah yang mustad afin kaum yang lemah dan yang maslum yang ditindas nah kemungkinan sekali kalau kita lihat akara atau tarekatnya Santo Lucas itu dipenuhi oleh etnis-etnis non-Yahudi yang disebutnya goyim goyim itu sebetulnya artinya adalah nations in general jadi maksud dari so the meaning of goyim as far as I am saying it means nations or umat in general goyim umat ya kemungkinan sekali Santo Lucas ini juga bukan seorang etnis-Yahudi mungkin dia orang Jawa mungkin ini saya akan memberikan beberapa perbandingan antara Injil Matthews dan Lucas tentang kelahiran Yesus ya so this is the comparison between Luke and Matthew ya so if you see Luke is saying that Jesus and Mary lived in Nazareth and went to Bethlehem but in Matthew Mary and Joseph always lived in Bethlehem so you see the difference and the next thing in Luke the birth of Jesus was conveyed by the angel called Jibril so Jibril came and said you are now conceived a baby and then in Luke also Elizabeth was so happy about the pregnancy or the conceiving of Mother Mary while in Matthew there is no such thing of the Jibril names no name just an angel came to the dream and there is no story about Elizabeth but Herodotus King Herod was anxious most fear when he heard about the birth of Jesus in Luke you will see Jesus was born after King Herod the great was died but in Matthew he was born when King Herod was still governing and in Luke you will just heard that Jesus was born in Menger while in Matthew he was born in a house see the difference now in Luke like in Luke 2 chapter 2 the shepherds they were taught they were confirmed by the angels that Jesus was born and they came for celebrating the birth of Jesus but in Matthew there were three maybe or the three wise people persons who visited the baby Jesus yeah now again in Luke you will see that Jesus was already circumcised but in Matthew there is not such thing of the circumcision and then Mary Joseph and Jesus they left Bethlehem to Jerusalem towards Jerusalem in Luke but in Matthew you will see Mary and Joseph and baby Jesus they left Bethlehem for Egypt you see the difference again in Luke they tell the genealogy of mother Mary but in Matthew mother Mary tells the genealogy of Jesus a little slightly different between the two of men because in Matthew there are about 41 persons in the lineage and in Luke there are 77 in Luke Jesus was born in Jerusalem in Matthew Jesus was born in Bethlehem so in Luke there's a story about the census that was done by Quirinus before Joseph and Mary went to Bethlehem but there is no last thing in Matthew he just tell a story about an angel who encouraged Joseph to beware Maria don't worry you have to you don't have to break the erosin or the engagement but marry her even though she is already pregnant but in Lucas there's no sad story so in Lucas there's a story about the sacrament of baby Jesus in the temple in Jerusalem but in Matthew there's a story about the massacre of the innocence by the king of heaven again in Lucas there's a story about Simon the priest Imam Simon and Hannah the prophet they were so pleased and celebrate the birth of Jesus while in Matthew the death of Herod it lets Joseph have a dream about that they have to go back to Judea so from Egypt they have to go back to Judea again in Luke you can see the story that they went to their homeland in Nazareth which is in Galilee while in Matthew they don't go back to Judea but stay in Nazareth in Galilee but this is during the time when Jesus was born yesus lahir bukan pas hijrah ke Mesir itu setelah Yesus lahir this is when Jesus was born not after Jesus was born so so see the difference so let's see the explanation mari kita lihat penjelasan dari The Bluff and I terutama di ayat 10 hingga 14 pada pasal 2 apa itu maksudnya berita berita baik dari malaikat kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 para malaikat memberitahu para gembala akan kelahiran seorang Mesias atau seorang peer it's not peer the peer in Turkish or Persian means Lord jadi karena peer itu maksudnya sama dengan kios kanjeng busti Tuhan dalam bahasa Melayu nah gembala itu adalah simbol tentang musik musik yang lain disini ada musik musik yang lain pada masa itu sama kan kayak sekarang itu selain saya di Jauh dia ada musik musik lain gitu kan walaupun cuma dua atau tiga orang gitu kan kemudian atau di tarikat-tarikat lain kan banyak banget kemudian tampaknya ini sebetulnya ada menceritakan bahwa musik itu muncul sekitar enam Masehi ketika Quirinus menjadi Tetraka Judea jadi ada istilah ketika masa Romawi itu seorang seperti bupati itu namanya Tetraka coba nanti cari digugel apa artinya Tetraka itu ya itu setelah kematiannya Herodotus nah kemudian pada masa Quirinus itu dia melakukan sensus makanya ada cerita tentang bayi Yesus bawa pulang ke Bethlehem karena disitulah adalah kampung kalaman dari dinasti mereka atau klan it's not great but it's klan perhaps it's like the house of David according to that time to be story ya jadi karena mau di sensus mereka pulang untuk supaya diketahui yang mereka adalah rannya Daud karena karena apa karena Bethlehem adalah kota-nya Nabi Daud untuk Injil Matius tadi kita lihat ya ini sebagai tambahan menurut Injil Matius ada tanda bahwa adanya Mursi itu dia kasih tanda kalau tadi itu tanda yang gembara kalau itu di Injil Lukas tapi kalau di Injil Matius bisa tandanya adalah bintang Bethlehem bintang Bethlehem itu kemungkinan sekali adalah konjunsi agung itu juga sekitar 6-9 Masehi dan itu adalah konjunsi Neptunus Satunus atau itu adalah Jupiter Satunus kalau Great conjunction itu Great conjunction is the conjunction of Jupiter and Saturn Atau itu adalah konjunsi Neptunus Satunus sekitar 21 sebelum Masehi ketika hadilah atau penahpisan Bunda Maria sebagai seorang Musil nah sekitar 4 sebelum Masehi itu terjadi erupsi di gunung Etna di Italia di Sicilia itu satu gunung yang sampai hari ini sangat aktif itu seperti gunung Merapi aktif banget erupsi itu mengubah konstelasi politik Munani dan Romari sehingga kemudian terjadi juga banyak pemberontakan di provinsi Judea kan kalau zamannya Hasmonea itu gak ada pemberontakan tapi ini jadi pemberontakan ini masih catatan saya kalau mengenai Ingel Matthew so this is my my notes about Matthew the gospel of Matthew menuju konjungsi agung pada 6 sebelum masehi Herodotus yang agung dia melakukan yang dikenal sebagai pembantaian orang-orang yang tidak berdosa yang termasuk membunuh anak-anaknya sendiri yang dianggap membahadakan taktanya jadi dia itu punya beberapa istri dan beberapa anak ini dia takut anak-anaknya itu akan melawan dia dan kemudian pada 7 sebelum masehi misalnya dia mengeksekusi anaknya bernama Aristobulus dari istrinya bernama Deborah Berenike kemudian 4 sebelum masehi dia mengeksekusi antipatan anaknya dan itu juga adalah suami dari Maria Berenike nanti kalau di novel saya akan ada penjelasan itu ini siapa-siapa anda tapi silahkan dibaca juga mungkin kalau kita tanya di google aja siapa-siapa saya disini tidak akan dibahas nah sekarang kita lihat bahwa dibilang N.I. menekankan kata kiryos atau tuan atau kanjeng gusti kanjeng gusti iya gak apa-apa atau peer itu adalah satu gelar untuk manusia yang memiliki tingkatan yang tinggi dalam hal ini adalah seorang imam yang dipilih oleh Tuhan diurapi oleh Tuhan yang ditunjuk untuk mengambil misi sebagai salah satu dari empat peer di dar orgo ini four peers it's not the fruit so hal yang kedua dari teks yang pertama tadi kita bahas ini Mesias itu lahir di kotaknya Daud kenapa sih harus kotaknya Daud kenapa ini menekankan tentang sidra anjing baginda Yesus Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesi Ibn Boas yang adalah ayah dari Nabi dan Raja Daud nah kemungkinan juga Nabi Daud itu lahirnya di situ tetapi yang jelas disampaikan di dalam Alkitab bahwa disitulah beliau diordinasi oleh Nabi Samuel sebagai seorang Raja sebagai seorang Imam dan Mursyid kita sudah belajar apa itu Imam dan Mursyid pada dua minggu yang lalu ketika kita membahas tentang Munda Fatimah Bethlehem itu artinya adalah kota jaging atau kota roti itu mungkin seperti kalau di dalam bahasa kita itu kota lauk atau kota iwa iwa makan iwa apa saat ini iwa rumba iwa tempe pokoknya umbungnya dengan lauk apa yang kita makan itu kan something that is the side dishes that is not the main dishes of this table jadi ini satu tanda juga bahwa ini adalah satu tempat yang memberikan kita nutrisi menghidupkan kita menghidupkan sidrah dari pohon ayat eno jadi ini diletakkan itu bukan sembarangan dan bukan sekedar sebagai satu cerita sejarah semata-mata di dalam ayat sebelumnya di dalam Injil Pasal 2 ini sebelum ayat 10 hingga 14 ini kita diberitahu adanya satu malaikat yang bernama Jibril kemungkinan jadi kadang kalau saya memahami Jibril itu mungkin adalah salah satu dari nama para leluhur yang lain bisa jadi Eryahu bisa jadi Kedir bisa jadi yang lain tapi kemungkinan besar adalah Kedir atau Eryahu antara dua yang menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia sedang hamil ini itu apa maksudnya apakah emang cerita hamil tiba-tiba datang Eryahu kepada saya gayatri kamu hamil kemana saya bisa hamil saya tidak pernah keluar kemana-mana di rumah saya semuanya perempuan kecuali bapak saya yang sakit-sakitan seperti itu mungkin lah gitu kan nah sekarang coba kalau kita gunakan penggunaan dalam kerangka kita sebagai pohon hayat itu juga bisa berarti Maria engkau akan melanjutkan silsilah Hana dan Joakim penerus dari Haley kita juga bisa memahaminya seperti itu nah sekarang kita melihat di dalam tinggi Lukas kan diceritakan tadi ya kalau Elizabeth itu bergembira oh Bunda oh Maria kamu hamil padahal kan masuk akal gak sih hamil ketika masih tunangan belum belum menikah kalau konteksnya orang yang religius itu sesuatu aneh gitu kan yang terlalu fikir itu kan gak mungkin tapi kita kalau memahaminya secara sampradaya dan parang-parang apa sih maksudnya nah coba ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran kenapa kok disebutnya Saudarinya Harun ini orang protestan terutama yang Kristen itu suka bilang Al-Quran itu ngawur kok disebutnya Bunda Maria itu Saudarinya Harun gitu kenapa begitu itu untuk menjelaskan antara lain di dalam ini Lukas bahwa Elizabeth itu adalah sepupunya yang adalah dari the house of Aaron it's not ironic but the house of Aaron another stupid translator jadi misalnya ketika saya diberitahu saya punya setupu setupu saya adalah Hasmi Hasmi masih ada gak itu tadi dia keluar baterainya lemah masih ada dia terus saya disebut hai Gayatri saudari dari Asgaf orang akan bilang dari mana sejak kapan Gayatri itu adalah saudarinya Asgaf namanya punya saudarinya Asgaf gak begitu caranya mikir ini sama seperti ini terus saja Elizabeth sangat bergembira dengan mendengar kehamilan Bunda Maria dan kalau kita gunakan cara pandang yang tadi bahwa ini adalah kelanjutan dari silsilah transmisi kelanjutan dari transmisi maka Bunda Elizabeth itu bergembira akhirnya Alhamdulillah ada kelanjutan dari tarikat kita dari silsilah Matan jadi ada nama Matan dan silsilah Bunda Maria itu itu sudah dua yang ketiga itu cerita tentang bayi Yesus dibungkus di dalam ramping ini adalah tanda dia akan menjadi dia adalah karena diceritakan sesudah jadi itu maksudnya adalah kisah seorang nabi yang maksum jadi dia bukan hanya seorang musik biasa bagi seorang nabi yang maksum yang dilahirkan atau diordinasi diangkat sebagai seorang musik atau dia diangkat sebagai seorang nabi itu pada masa Sukkot Sukkot itu sekitar bulan Oktober September Oktober agak berbeda-beda kalau ikut Masihi tapi kalau ikut jelas itu bisa pakai ada aplikasinya kita tahu selalu kapan jatuhnya dan kemudian itu diberkati oleh seorang musik bernama Simor di kuil Yerusalem dan Hana seorang nabi pada masa itu jadi ada nabi dan musik pada masa itu di Yerusalem dan mereka itu berasal dari tarekat atau silsilah matan yang bernama matan musik yang bernama matan tampaknya kalau di dalam lukas tarekat ini kongregasi ini adanya di Nazaret misalnya tadinya tadinya itu ada di Finland terus tiba-tiba bukan tiba-tiba terus berpindah ke Yerusalem nah cerita pengangkatannya Yesus itu diberkati sebagai entah mursyid entah nabi pada masa Sukkot di Yerusalem kalau di Injil Lukas tetapi ketika ada perubahan pemerintahan jadi pemerintah yang berubah mereka kembali ke Nazaret misalnya tiba-tiba Indonesia tidak lagi dipimpin oleh seorang yang demokratis tiba-tiba jadi diktator yaudah kalau kita kayak begini mendingan kita pindah ke negeri yang lebih demokratis lebih kurang seperti itu sekarang saya berikan kita memahami simbol-simbol yang digunakan maka kita tidak lagi akan bingung dan mempersilisihkan akan adanya akan adanya kesatuan Yesus Kristus di dalam Al-Quran yang menanggapi yang merespon berbagai Injil-Injil Gos Injil-Injil Apokrifa utama yang dari Orienta dan juga kesatuan Yesus yang ada di dalam Injil-Injil Gos Injil-Injil Sinatik jadi anggaplah kalau Yesus itu banyak yang ada berbeda-beda tadi kita anggap itu sebagai kesatuan saja di dalam Al-Quran itu menanggapi Apokrifa seperti Jakobus seperti Diatesaron seperti Injil-Injil Suriah dan sebagainya Injil Suriah Thomas terutamanya Oriental Oriental itu misalnya Injil-Injil Suriah Kemudian ada Kesatuan Yesus di dalam Injil-Injil Sinatik Injil-Injil yang disebut sebagai Kanon Kalau kita memahami ini adalah cara saya coba bantu kita semua pelajari menggunakan framework itu sekarang kita lihat kok ada simbol seperti atau tanda seperti gua gua itu ada di dalam cerita Gospel of James Injil Jakobus berarti itu tanda apa terus kenapa kok Lukas dia menggunakan simbol palungan terus kenapa kok Matius menggunakan simbol rumah terus kenapa kok Quran menggunakan simbol pohon kurma pohon kurma itu kan satu pohon palm ya kenapa coba kalau kita mencoba memahami itu misalnya begini simbol palungan tadi yang dipakai oleh Matius itu berhubungan dengan hari raya panen atau kalau di lembah di Indonesia itu serentown jadi kita juga harapan harapan serentown di Jawa terutama saya tidak tahu di Sumatera atau di Sulawesi ini menunjukkan rasa syukur akan kehadiran seorang Mesias atau seorang Pir yang dinantikan ya walaupun itu ada secara historis seperti itu tapi juga ada tanda itu kita bersyukur akhirnya akhirnya Mesias itu akhirnya Pir kita itu ada pada masa itu dan itu diceritakan kan setelahnya jadi Musyik yang bernama Lukas atau Teofilus itu dia meletakkan tanda itu sebagai rasa syukur bukan hanya secara historis begitu syukur kemudian digunakan tanda gua di dalam Inggris Yaakobus itu berkaitan dengan adanya suatu misteri atau sesuatu yang ajaib dari seorang Mesias yang akan mengalami raja paling awak dibangkitkan tubuhnya seperti sidir dan eria dan kemudian akan hidup panjang sekali untuk membimbing dan mengasuh di dalam kebaikan kegaiban jadi itu bukan majjit gaib berkaitan occultation lagi itu berkaitan google translator kalau di dalam Al-Quran simbolnya adalah pohon palm atau pohon kurma kurma itu kan sejenis palm itu ada simbol tauhid itu simbol tauhid itu sebetulnya justru mengkonfirmasi lukas 2 ayat 14 ini nah sekarang coba kita ingat ingat cerita di dalam Injil Wahyu Injil Wahyu itu kan ditulis di Patmos dan nama Patmos itu berkaitan dengan palm jadi seorang murid yang bernama Yohanes itu di asing di satu tempat di satu pulau di Mediterania bernama Patmos jadi sesuatu yang historis juga memiliki makna dan makna itu ada berkaitan dengan tauhid dan di Patmos Yesus itu baginda Yesus menubuhkan kepada muridnya atau dan musahibnya Yohanes yang mentransmisikan Injil Yohanes dan Wahyu akan hadirnya Nabi Muhammad akan munculnya agama Islam akan munculnya Al-Quran dan Al-Ja'far dan karenanya akan muncul ahli baik Imam sekali itu yang pertama kalau untuk penjelasan yang kedua kita lihat kata-katanya bahwa para mahaikat menyampaikan puji-pujian kepada Allah sebagai maha mulia dan mereka juga menyerukan tentang Islam dibunuh sekarang sekali lagi di belakang menekankan konsep yang sederhana mengenai tauhid yang diekspresikan di dalam tiga ekspresi tiga ayat di dalam sepuluh perintah Allah tadi dibacakan oleh Asmi akulah yahwahu khusti allahmu jangan ada khusti Allah selain aku dan jangan menyebut khusti Allah dengan sia-sia tiga konsep tauhid nah persoalan dari kekristenan kemudian setelah abad ke-2 sejak abad bukan sejak abad ke-2 itu bukan bukan ekspresinya karena banyak banget ya ada ekspresi tentang geofisit minafisit itu adalah ekspresi-ekspresi trinitarian atau ekspresi yang non-trinitarian dan arianisme non-trinitarian itu seperti yang kita diskusikan minggu lalu ada gereja unitarian ya apa persoalannya mereka selama ini orang Islam atau orang Yahudi itu kalau beradam dengan orang Kristen fokusnya kepada ekspresinya tapi sebetulnya apa persoalannya persoalannya adalah sebetulnya di tiga ayat 10 perintah Tuhan itu apa sebetulnya kan ada janganlah menciptakan patung atau berhala atau konsep apapun tentang aku dan jangan menyebut nama aku dengan sia-sia artinya kesalahannya itu bukan kepada ekspresinya itu sendiri tapi kepada bagaimana ekspresi-ekspresi itu ditetapkan sebagai kriteria iman apakah itu konsubstansialis apakah itu klinitarian apakah itu diofisis karsedunian apakah itu diofisit nestorian apakah itu arianisme ataukah itu monofisit ataukah itu duniafisit apapun itu makanya mereka itu saling berantem itulah masalahnya kalau kita menetapkan satu-satunya konsep teologi satu-satunya ekspresi teologi sebagai satu-satunya konsep yang harus menjadi iman kita seharusnya yang namanya konsep tawhid itu simple gak bikin bingung pokoknya yang penting Allah itu Maha Esa mau kita memahami kemudian saya memahaminya Allah itu bisa lima unsur Maha Widianto enggak tujuh unsur itu tapi kita gak tetapkan itu sebagai satu-satunya kriteria iman secara natural kita percaya bahwa hanya ada satu realitas bukan kemudian The B.Laf.N.I. juga menekankan tentang jalan Islam adalah jalan yang akan dibentangkan oleh Yesus sebagai Mesias yang dinantikan Meskipun Injil Matius itu ini bukan Injil Lukas Injil Matius itu mengatakan bahwa aku tidak datang membawa Islam maksudnya aku tidak datang membawa gerakan dan tarikat Islam seperti Nabi Muhammad tapi aku bawa pedang pedang disitu maksudnya firman betul memang pedang itu firman tapi itu tidak berarti berselisih dengan Injil Lukas justru itu ada satu kesatuan yang akan semakin dipahami dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu B'lalai kehadiran Yesus itu menandai permulaan dari zaman kelima yang zaman kelima itu ditutup oleh kelahiran Imam Mahdi tadi dibacakan di dalam Sema Alhamdulillah itulah pembahasan kita pada malam ini dan ini adalah saatnya kita saling mendiskusikan atau yang ingin bertanya dan sebagainya boleh dengan di chat atau ada yang mengatakan oke terima kasih kepada Mas Firman Sabar dan juga Mas Rugianto Rosreng terima kasih telah hadir pada malam ini silahkan yang mau bertanya dan mendiskusikan dan lain sebagainya Monggo ya silahkan AB mungkin atau Mbak Wahyumi ya Mbak boleh bertanya ya silahkan itu kan tadi tentang Jesus dari apa namanya Injil ya Mbak dan Matius yang saya tanyakan begini orang-orang Islam itu sering beranggapan ini adalah dua tokoh yang berbeda gitu loh antara Isa Putra Maryam dan dan juga Jesus Christ ya Mas masih karena apa namanya referensinya mungkin agak berbeda ataupun penyebutannya juga berbeda hanya karena istilah saja boleh tolong dikomentari Mbak atau dikasih penjelasan terima kasih terima kasih saya pikir pemahaman bahwa Isis Christus dan Islam itu adalah sosok berbeda di dalam kalangan Muslim itu justru muncul karena adanya pengaruh protestanisme jadi itu bukan dari kalangan Muslim sendiri karena sepertinya ketika sebelum masa kolonialisme ini tidak menjadi masalah bagi kita bagi Muslim maksud saya tidak jadi masalah karena banyak sekali kalau kita membaca dari pemahaman kata-kata para ulama itu tidak tidak ada yang ingin mengatakan bahwa Yesus yang ada dalam Injil dengan Yesus yang ada dalam Al-Quran itu adalah sosok yang berbeda dan itu baru muncul setelah masa atau semasa kolonialisme kolonialisme itu adalah juga masa kebangkitan protestanisme dan itu mempengaruhi cara kita berpikir terhadap teks-teks dan transmisi protestanisme juga mempengaruhi cara kita melihat dan membaca mitos-mitos dan lain sebagainya dan protestanisme ini seringkali seperti yang telah saya bahas dia pernah mengatakan mitos itu adalah dia memahami mitos itu secara sedemikian logos maksudnya logos bukan logos di dalam patah Inggris Yohanes bukan ini logos dalam arti pendekatan saintifik jadi cerita dongeng atau cerita mitologis itu dipahami secara demikian tekstual kehilangan makna-makna simboliknya misalnya ada satu di Amerika dia membangun museum Nabi Nuh di Kentucky kalau tidak salah dia benar-benar yakin bahwa dunia itu baru diciptakan 6.000 sebelum masih 6.000 sebelum masih atau 6.000 tahun saya lupa menurut mereka pokoknya intinya mereka begitu textual memahaminya ini pengaruh protestanisme dan saya mengatakan ini karena itu yang disampaikan para peneliti akitab sendiri dari kalangan protestan dan katolik sendiri saya tidak mengatakan itu sebagai Islam ketika saya membaca mereka misalnya disampaikan oleh siapa Karen Armstrong sorry ya Karen Armstrong itu mengatakan begitu saya memahami itu oh berarti kok Islam itu kemudian juga memahami seperti itu padahal kalau kita baca di kitab-kitab yang dulu tidak seperti itu kitab-kitab para ulama pada zaman dulu tidak ada itu kayak mereka hanya menanggapi bagaimana orang Kristen melihat Yesus misalnya Imam Al-Ghazali dalam menanggapi Yesus di dalam kitabnya Al-Rad Al-Jama atau Jama Arad itu hanya menanggapi teologinya kekristenan tetapi kepada sosok Yesus sendiri tidak bukan masalah historisnya jadi kepada teologi tadi seperti saya katakan artinya itu abad keberapa abad ke-12 sebelum masa penjajahan masa penjajahan itu setidak-tidaknya setelah abad ke-14 dan perlu dipahami seperti halnya di India di India itu juga mengahami ketika Portugis datang ke situ kekaget oh ternyata sudah ada kekristenan di sini dan kemudian mereka bahkan melakukan pemaksaan terhadap gereja yang sudah ada di situ menjadi gereja katolik seperti mereka ini belum lagi nanti hadirlah yang protestan inilah persoalan dari pendekatan protestanisme ini yang pertama yang ada pengaruh protestanisme ini yang pertama yang kedua kenapa kemudian juga orang Islam itu merasa perlu kayaknya merasa perlu banget Yesus dan Isa itu beda karena tidak sepakat dengan doktrin-doktrin dalam kekristenan terutama doktrin penembusan dosa kita sering tadi mencampur adukkan antara yang kita tidak ingin dengan kenyataannya maksudnya begini maksudnya sebetulnya kita tidak ingin mempercayai bahwa Yesus atau bukan tidak hanya ingin memang kita tidak percaya Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa apa soalnya kan itu untuk menebus dosa itulah yang kita persoalkan kita tidak percaya sedangkan apakah iya Yesus itu tidak apakah iya Yesus itu bebas tidak dipersekusi mungkin tidak seorang musib pada masa itu yang melawan Romawi tidak dipersekusi oleh Romawi tidak masuk akal entah itu mau disalib entah itu mau ditenggelamkan entah itu mau dibakar pasti dipersekusi karena dia memimpin satu gerakan yang mengguncang pemerintahan Romawi dan itu ada masa-masa munculnya banyak pemberontakan terhadap penjajah Romawi jadi yang lebih masuk akal adalah sang nabi sang musib yang bernama Yesus atau Isa itu adalah seorang musib yang pasti mengalami persekusi apapun yang mau diracun dipenggal seperti Imam Hussein atau disalib tapi yang paling lazim hukumannya adalah disalib secara historis itu sangat mungkin para pemberontak itu disalib itu paling lazim terjadi pada masa pemerintahan Romawi jadi gak masalah kita mau menerima Yesus itu disalib atau dibakar atau ditonggal atau dia bisa merahirkan diri setelah dipersekusi oke tapi yang kita gak bisa terima adalah beliau disalib untuk menebus dosa itu masalah kita aja karena itu terlalu teologis itu terlalu itu sama seperti tadi kasus teologi sebagai kriteria iman ditetapkan padahal bebas aja kita memahami oh dia dipersekusi karena untuk untuk menyelamatkan kita oh dia dipersekusi karena dia melawan pemerintah apapun itu tapi itu bukan menjadi satu kerjanya iman jadi ada dua hal yang setidaknya itu yang bisa saya sampaikan ada dua hal yang paling pokok kenapa orang Islam merasa perlu untuk membedakan kalau orang protestan ya mereka punya pendekatan seperti itu wajar kemudian katolik kemudian mempunyai dipengaruhi oleh pendekatan protestan jadi ketika saya ada di patikan beberapa tahun yang lalu itu orang orang katolik itu sangat banyak dipengaruhi oleh pendekatan protestan dalam memahami akitab dan itu sendiri jika katolik itu sendiri mereka menolak banyak banyak perjebatan di antara mereka kita jangan tahu kayak protestan dalam memahami akitab itu sendiri dalam katolik seperti itu itu saya alami saya ada di kelas jadi saya bukan menyampaikan asal-asal juga itu kemudian di dalam Islam ini juga disampaikan oleh para sarjana bahwa banyak sarjana muslim yang dipenaruhi oleh pendekatan protestan jadi bukan saya juga yang menyampaikan begitu mbak pahini terima kasih mbak iya terima kasih tapi saya sudah menjelaskan pernah saya tulis juga di facebook kenapa kok namanya isa almasi gitu kan kenapa kok namanya bukan yesua itu juga ada kenapa seperti itu ada lagi mungkin oke herman sedang di jalan baik ada lagi yang mungkin ingin bertanya so anyone want to ask about our nijil lukas silahkan abe itu siapa kayak ada suara enggak aku enggak nanya ini udah low-bat banget aku harus off kayaknya nih oh oke silahkan sebenarnya menarik sekali tadi aku kepengen sebenarnya itu yang ketika komparasi antara ketika kita sedang melakukan komparasi itu misalnya antara kita jadi bisa mereka-reka ya apa namanya oh ini situasinya begini oh ini konteksnya seperti ini jadi berarti kan itu bukan enggak terbit bersamaan ya maksudnya bukan dalam satu bukan satu konteks waktu yang sama bisa jadikan gitu bukan maksudnya lukas beda konteks transmisi awalnya beda itu kan jadi menarik artinya bagaimana keadaan Jesus pada saat momen seperti ini dan keadaan Jesus pada saat momen seperti itu itu kan asik ya maksudnya ketika kita bisa mengkaji lebih dalam disana sama halnya misalnya kalau di konteks Nabi Muhammad kan begitu juga Nabi Muhammad 3 tahun sebelum dapat perintah apa namanya keluar misalnya gitu di dalam keluarganya beliau tuh ngapain aja sebenarnya selama tahun-tahun gitu kan apa yang disiarkan apakah sama dengan yang disiarkan keluar misalnya gitu ini kan hal seperti itu kadang-kadang jauh lebih menarik tuh karena ada aspek konteks yang akhirnya kita jadi lebih mengenal kesosokan beliau-beliau itu dari sisi apa ya ya sisi praktisnya gitu loh konteksualnya gitu pada saat kita bisa 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 menghayati aspek psikologisnya kejiwaannya keumatannya saat itu seperti apa gitu dan bagaimana itu diterima oleh seorang murid misalnya antara kamu dengan Herman itu pasti menerima saya itu beda wah kalau bagi AB Mbak Gayatri itu misalnya seperti seorang kakak bagi Herman mungkin seperti seorang ibu bagi Mbak Bijanto mungkin saya seperti seorang anak atau seorang adik perempuan gitu kan beda kan seperti itu jadi makanya karena itu Lukas Matthius Johannes Marcus Jakobus Thomas itu para murid murid perdana itu beda betul dan tangkapan murid itu juga menarik misalnya misalnya saya ambil misalnya komparasi dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad mungkin ditangkap oleh sosok seperti Abu Zerah Al-Hifari yang seorang pejuang yang seorang kabilah yang pimpinan kabilah yang notabene tipikalnya itu survive terus kemudian buang perang revolusi gitu tangkapan tangkapannya beliau tentang petua-petuanya Rasulullah akan berbeda mungkin dengan tangkapan sahabat siapa atau sosok siapa yang relatif mungkin lebih ke sifatnya teologis mungkin atau agenastik atau sifatnya ajaib mungkin atau tentang wali-wali yang makom-makoman misalnya gitu ini kan menarik jadi kan mempengaruhi gaya penulisannya mempengaruhi gaya perspektif apa namanya bagaimana dia mensyarkan ke kaumnya kan Abu Zerah Al-Hifari punya kaum nih Al-Hifar misalnya berarti kan dia juga akan menjelaskan ke kaumnya dengan perspektif dia kan ini kan juga menarik jadi seperti bisa jadi berkaitan dengan apa namanya murid-murid Yesus pun juga demikian ada yang kecenderungannya seperti apa ada kecenderungannya seperti apa jadi begitu mungkin saja ada yang kemudian membangun satu penjelasan oh penembusan dosa tapi di satu sisi dia oh enggak beliau mewakili kami kaum seperti halnya misalnya Mel Gibson di film Braveheart misalnya gitu kan dia mewakili dia terbunuh seorang pemimpin misalnya gitu jadi seperti itu tapi ada yang kemudian mentafsiri bahwa sosok beliau adalah Tumbal Tumbal Sedina Hussein misalnya gitu itu menebus gitu kan menebus sebuah sembelian agung misalnya gitu mengganti ini kan tapi perspektif yang lain mengatakan ini sebuah revolusi karena penegakan keadilan penegakan nah gitu-gitu itu asik gitu loh sebenarnya mengambil apa ya nilai-nilai yang lebih bisa apa di di kontekskan sih aku aku asik di situ iya makanya itu tidak bisa menjadi satu ketetapan atau kriteria iman dalam keberagaman ini kita tidak bisa menyatakan bahwa bokoknya salah selain menganggap penegusan dosa salah ya gak disitulah persoalannya kalau misalnya dirimu ingin memahami Yesus itu adalah anak Allah misalnya ada orang lain gak bisa Yesus itu anak Allah tapi gak apa-apa kamu mungkin juga memahami dia sebagai anak Allah bukan secara biologis tapi persoalannya adalah kita menetapkan pokoknya kalau kamu gak melakini bahwa Yesus itu anak Allah itu tidak sesuai iman itu persoalannya makasih dari awal sudah datang sampai baterainya terlalu bad mungkin ada lagi yang lain dari mana lagi di jalan jadi gak mungkin bertanya Mas Adi mungkin boleh saya siapa ya silahkan talik gini talik ini yang saya tangkap sambil nyetir tadi kan berarti kalau dari dipandang dari kemungkinan tidak kurang dari empat belas orang kan begitu kalau tahu saya salah tangkap tapi ini bukan masalah pendekatan ideologi karena berdasarkan dari keterangan-keterangan yang ada di picil makanya sampai terjadi bisa jadi empat belas orang saya coba jawab ya jadi di dalam penelitian saya ada di catatan catatan historis dalam kata kutip maksud catatan historis itu berarti catatan di luar orang Yahudi sendiri atau di luar orang Kristen berarti di kalangan Yahudi yang tidak Kristen kalau di dalam sejarah pendekatan sejarah itu selalu gini misalnya kita mengatakan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang luar biasa menurut babat Tanajawi misalnya atau menurut babat apa ini kan kata kita sendiri gak bisa kalau sejarah itu seperti itu kita harus mengkomparasikannya dengan catatan di luar oh iya kalau di catatannya Laksamana Cengho ada nih catatan Cina ada nih catatannya India ada nih Majapahit itu sejarah saya mencoba dicari kenapa ada gak Yesus di catatan lain misalnya di Papius Yesofus dia kan bukan orang Kristen dia orang Yahudi tapi bukan orang Kristen disitu saya temukan ada 14 orang cerita-ceritanya itu kok kayak cerita-cerita Yesus 14 orang ini berarti apakah Yesus itu yang injil-injil itu ketika menggambarkan Yesus itu terinspirasi oleh sosok itu atau di antara 14 sosok itu ada satu yang Yesus atau ada dua yang Yesus yang benar-benar di dalam injil paham ya misalnya begini contohnya contohnya saya ingin menulis tentang saya Gayatri sebagai musik Daudiya tapi yang namanya menulis itu selalu kalau itu sastra tidak bisa terlalu sakak di stories oh ada seorang perempuan ada seorang perempuan misalnya siapa ya contohnya misalnya ada seorang pokok perempuan Kartini misalnya Kartini cerita-cerita seperti ini itu bagian-bagian jadi Kartini itu diambil untuk menceritakan musik yang bernama Gayatri atau Sibah ini nah jadi orang akan melihat apakah musik yang asli itu Kartini atau Gayatri padahal mirip itu pertama terus yang kedua terus yang kedua ada hal-hal di dalam sejarah itu kan misalnya tadi seperti saya sampaikan saking banyaknya 14 itu menceritakan sosok yang Yesus siapa nih di antara 14 ini yang adalah Yesusnya gitu kan tuh karena tidak ada nama Yesus secara sakak Yesus di dalam 14 cerita itu kecuali emang ada Yesus tapi Yesusnya itu gak sebut di dalam gambaran Injil gak beda Yesusnya itu ada yang sebagai seorang pemberontak ada yang sebagai seorang nabi apa nabi nabi pangsu tapi dia gak punya pengikut kok berbeda ya sama Injil di Injil kan kesannya Nabi Yesus itu punya banyak pengikut gitu kan kok hal-hal seperti itu gitu yang membuat saya mengatakan bahwa kisah-kisah di dalam Injil itu bisa kita temukan ada di dalam 14 sosok itu so far 14 ya bisa lagi nanti bisa di 20 bisa jadikan saya gitu dengan catatan sejarah yang ditemukan iya begitu kalau dibawakan kepada nabi Muhammad seperti itu juga kalau dari sejarah-sejarah yang non-muslim dari sejarah-sejarah yang pernah mencatat dari orang yang bukan Arab seperti itu juga dari orang yang bukan Arab atau orang yang bukan orang Islam misalnya dari catatan orang Kristen harus kita cari seperti itu kalau sejarah nggak bisa kalau kita pakai pendekatan sejarah kita nggak bisa pakai sumber dari kita sendiri kita harus pakai sumber yang lain untuk mengkonfirmasi apa yang diklaim oleh kita gitu ya kan misalnya apakah benar seorang Yayati Hebsibar itu ada sebagai musik daun dia oh itu ditulis kan ada ditulis ditatatan di dalam gereja atau musyola atau Facebook gitu kan kan Facebook kan bukan punya Yaudiya Facebook kan punya Marjuki yang menghukum saya melulu kalau begitu terima kasih oke baik terima kasih Mbak aku pamit duluan semuanya teman-teman maaf nggak bisa sampai penutupan oke gak apa-apa Assalamualaikum ada lagi apakah ada lagi sebenarnya kita bisa kalau kita bisa tutup bareng-bareng dan habis Mbak Wayeni berada atau yang baru-baru mungkin gak apa-apa kalau mau bertanya dipersilahkan Mas Adi Mas Adi kopinya kopinya pasit ya lapa-lapa oh kan silahkan kopi malah barusan menemukan kopi tapi vodka cincus aduh mabuk dong enggak kayaknya sih enggak saya kalau minum sedikit enggak mabuk mabuknya yang lain ini kalau offline ini saya bisa kasih wine tapi wine-nya enggak alkohol takutnya soalnya ada yang intoleran terhadap alkohol ada lagi kalau enggak ada kita tutup aja udah jam 10 kalau enggak ada lagi Alhamdulillah kita tutup saja saya tutup saya sampaikan sebelum saya tutup saya ingin memberikan beberapa closing statement bahwa cara kita memahami Injil Al-Quran Taurat Taurat dan Jambur ketika kita mempelajari dan menjalani dari Love and I itu kita memang mau enggak mau kita tidak bisa menggunakan framework yang sama seperti yang ada di kalangan Cekristenan Islam dan Judaism saat ini tapi itu adalah pendekatan yang mungkin kalau biasa di dalam Sufi itu adalah pendekatan yang biasa gimana pendekatan itu berarti oke kita bisa terima dari konsensus itjema gitu kan tapi kita selidiki lagi pemahaman dari konsensus dari itjema dari yang umum dari yang populer itu dengan kita bertanya kepada musik kita atau saat kita mempelajari satu transmisi kita bertawah dulu bertanya kepada yang menyampaikan transmisi itu terlebih dahulu itu namanya izin jadi makanya tadi kita makanya sebelum suarbek itu kita perlu semak kita juga perlu bersawat kita minta izin dulu untuk menjalani apa sih yang ingin disampaikan di dalam Al-Quran atau Injil atau Torat atau Jabur misalnya kalau Injil ini berarti ini yang disampaikan oleh Santo Lukas atau Teofilus jadi ini ada bedanya karena kita masih memahami bahwa ada yang masih hidup membimbing kita saat ini ini perbedaan dengan kalangan tetis tenang pada umumnya yang hanya memahami begitu skolastik atau begitu akademik kalau kita ya oke kita pakai rasional kita akademik kita pakai skolastik itu dalam rangka memahami itu maksudnya apa sih setengahnya dalam hati kita berdoa maksudnya apa sih yang kau mau apa sih Rasulullah yang dimaksud dalam Al-Quran ini apakah kalau kita mengimani Imam Mahdi apakah dimaksud ini tolong ajari saya Imam Mahdi tolong ajari saya apa yang dimaksud dan tentunya setiap orang karena berdasarkan kapasitasnya akan berbeda-beda memahaminya enggak mungkin sama kalau orang yang enggak pernah pergi ke patikan enggak pernah kuliah katolik mungkin dia akan memahaminya berbeda tapi pasti ada satu ada satu jalur yang sama yang membuat kita tidak melihat ada perselisihannya itulah yang ditemukan oleh Syahri Haidar Thomas McElwin setelah bertahun-tahun dia mendalami transmisi dari neneknya dan orang itu selalu mengatakan pokoknya Aksitab itu beda dengan Akunan pokoknya Injil itu beda dengan Akunan pokoknya Taurat itu beda dengan Injil perselisihan yang enggak ada tapi beliau karena beliau menerima transmisi dari neneknya dan mendapatkan satu framework dari neneknya mengenai transmisi maka beliau mencari meneliti mendalami dan menemukan oh kok begini enggak mungkin namanya ada perselisahan karena frameworknya itu sudah ditetapkan oleh neneknya dan salah satu framework itu adalah kalau kita pakai Dekarok ya satu Dekarok sepuluh pengetah Tuhan dan juga kalau kita pakai framework kita bertanya langsung kepada empat Pirda kalau mungkin kalau di dalam sufisme yang lain makanya mereka mungkin bisa memahami Injil begini Taurat begini Zambul begini dengan kapasitasnya mereka dengan bimbingan dari misalnya Nabi Sidir atau Imam Mahdi dan selanjutnya mungkin begitu consent statement dari saya saya tutup dengan doa apakah Herman bisa Herman gak bisa ya kalau Herman gak bisa mungkin mohon Mbak Wayuni bisa dibacakan kekasih aku menggenggam nama yang diberkati nama Haji Bektaswali dan aku mengklaimnya jikalau bukan untuk semuanya yang mempermalukannya aku mengklaim berkat pusaka melimpahnya meski diragukan tanpa bukti apa-apa salam sejahtera bagi Sayyid Bektaswali dan Sayyidatif Fatiman Nuryah dan ahlul baik mereka Sayyid Hidirlala dan ahlul baik mereka Baba Ismail dan ahlul baik mereka Baba Musa Kazim dan ahlul baik mereka Sheikh Ismail dan ahlul baik mereka Sheikh Hawa Mulins dan ahlul baik mereka May you give us strength to live and resilience. Elohim, hear my prayer and give ear to my mouth's words. I may live for strangers who rise against me and violent men seek my free soul. They have not sent Elohim before them, who are king or in vain. Oh, be merciful to me, oh Elohim, and be merciful to me for my soul. Trust you indeed, I make my God. The shadow of your wings to free until it's past calamity. Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati Ibu dan Bapak kami, Timbah kami, Buyut kami, Canggah kami, Warang kami, Udeg-udeg kami, Gantung Siwur kami, Gerobak Sete kami, Debok Bosok kami, Galih Asam kami, Gerobak Waton kami, Sendeng kami, Giyang kami, Cumpeleng kami, Ampleng kami, Menyaman kami, Menyamanya kami, Terah Tumerah kami, Dan seluruh leluhur dan nenek moyang kami. Semoga Allah beridai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pasangan kami, Anak-anak kami, Cucu kami, Buyut cicit kami, Canggah kami, Warang kami, Udeg-udeg kami, Gantung Siwur kami, Gerobak Sete kami, Debok Bosok kami, Gali Assem kami, Gerobak Waton kami, Sendeng kami, Giyang kami, Cumpeleng kami, Ampleng kami, Menyaman kami, Menyamanya kami, Terah Tumerah kami sekalian. Semoga mereka semua diberkati dengan petunjuk patir Rijal Al-Quaid. Beloved, I seek the blessing of the world That called death with wrongful of beasts And birth to rule with rod of iron And the lost world. I sought the blessing when I was a youth And seek it now and always Factfully, Bismillahirrahmanirrahim. Beloved, I feel upon your mercy When I wake from troubles among men And when I walk the market ways And see the busy leaves Progressing around me I feel upon your mercy Even then, Bismillahirrahmanirrahim. May Elohim do good to us And may he mind his pattern As of Abraham, Isaac, and Jacob His fretful servants Come to shake up May he give us May he give all of us A heart to worship him And do this part With courage and a willing mind May he open our heart Not blind to his law And his commandments May he bring peace in our tents May he hear our prayers And reply not leaving you In time to die We are now praying for all here Pada malam hari ini Kami mengajukan Doa Doa khusus Semoga kiranya Maha Guru kami Nabi Sidir Dan Maha Guru kami Eliyahu Hanat Dan Maha Guru kami Semoga kiranya Mendoakan kami Dan mendoakan Doa-doa kami Doa apapun Yang saat ini Kami butuhkan Dan sangat Harapkan Karena kebanyakan Dari kami Dan pada umumnya Kami ini berada Di dalam Keputusasaan Seperti di dalam Masalah Keuangan Di dalam Masalah Kesehatan Fisik Dan mental Di dalam Masalah Pekerjaan Pekerjaan kami Dan di dalam Masalah kami Dengan Sesama manusia Hubungan kami Dengan manusia Yang lain Dan juga Masalah kami Dengan Tuntutan Tuntutan Masyarakat Begitu juga Dengan Penindasan Dan ketidakadilan Yang kami Alami Ya Allah Berkatilah Dan Bindunglah Negara kami Indonesia Finlamia Dan Negara-negara Dan bangsa-bangsa Lain Dimana Terdapat TK-TK Gaudiah Setelah Khusus Karena Seperti lagi Kami akan Mengadakan Pemilu Di Indonesia Dan Kiranya Bantulah Saudara-saudara Kami yang Ada di Palestina Saat ini Karena Ini sudah Hari yang Mungkin Ke-75 Atau Ke-76 Perangan Di sana Saat ini Bantulah Saudara-saudara Kami yang Ada di Palestina Dan Sekiranya Ini mungkin Berikanlah Kesadaran Kepada Para penguasa Di dunia Dan juga Yang ada Di Israel Dan Rakyat di sana Untuk Meretifikasi Diri mereka Dan Kami Semua Di dunia Dan Saudara-saudara Kami yang ada Di Palestina Kembali Meraih Keadilan Mereka Dan Bebaskan Kami Semua Dari Penindasan Dan Ketidakadilan Berikanlah Kami Semua Dan Keluarga Kami Dan Mereka Yang ada Di Palestina Saat ini Kekuatan Kesabaran Keelingan Kewaspadaan Dan Kasih Sayang Mohon Kiranya Bantulah Kami Dalam Memperbaiki Dan Memulihkan Dan Melalui Semua Persoalan Penyakit Penyakit Ekologi Yang Saat ini Kami Harus Hidup Dengan Perubahan Ekrim Gelombang Panas Gelombang Dingin Dan Berbagai Bencana Lain Yang Hadir Maupun Mengintai Kami Saat ini Ada juga Doa-doa Khususus Ada Ada seorang Sahabat Yang Hari ini Memohon Agar Sahabatnya Segera Kembali Bersatu Dengan Suaminya Sehingga Suaminya Akan Kembali Ke Keluarganya Dan Doa Khusus Lain Semoga Kiranya Sahabat Kita Kembali Memperoleh Kebahagiaan Pada hari-hari Nanti Demikian Doa kami Bismillah Allah Pada saat Saya membacakan Al-Fatihah Dari Bila FNI Semoga Ada di sini Membaca Al-Fatihah Dari Al-Quran Di dalam hati Masing-masing In the name Of God Most Gracious Merciful For Praise Is God Lord Of The Universe Most Gracious Lord And Lord Was Most Merciful King Of the day Of Judgement We We We'll Rehears To you Not in the way, no steps go to the division. Amin. Abana atina fidunya hasana, wafil akhirati hasana, wakina azjabanar. Amin, amin, ya roba alamin. Allahumma sholi ala muhammad wa alim muhammad wa ajil para jahun. Allahumma sholi ala muhammad wa alim muhammad wa ajil para jahun. Allahumma sholi ala muhammad wa alim muhammad wa ajil para jahun. Allahumma sholi ala muhammad wa ajil para jahun. Terima kasih semuanya. Selamat menutup tahun baru ya. Menutup tahun lama. Tahun 2023. Menyongsong 2024. Sampai ketemu di tahun depan. Selamat-selamat semua. Selamat berusaha. Oh ya. Oh ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya. Saya nanti pada hari. Bentar ya. Ini saya sebelum tutup nih. Nanti saya tanggal 2. Bagaimana caranya menutup. Tidak mau ada di rekod ini. Rekodnya ditutup dulu. Tidak mau ada di rekod ini.